roger isun cin 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 dan nge-buka loongan pekerjaan ene bed-endik sampai ke sana lau ya ini neto kayak di bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed juga bakal di band sumber masalah menurutku ya nah itu dia menurutku kayaknya kemungkinan besar blacklist ini akan melepaskan netonnya dan walaupun nanti netonnya diamankan oleh blacklist mungkin saja BTK ini bakal ngemanin Roger karena Roger adalah hero yang bisa menjangkau ke arah neton tanpa terkena itu interviren interviren dengan laikkan ponce ya oke gitu amok tuh dia bener belum lagi kalau dia udah mau di jongkok lari kalau darah orang yang merangkak itu jokong-jokong jokong-jokong bangsin hahaha mamam bangsin semua jokong-jokong ada merangkak merangkak iya bener ngeribat kalau dia udah bener ngerangkak su iya darah gua di skip soo nganatan tipen rogernya yang dilepaskan ya untuk sekarang karena mungkin neton akan lebih powerful untuk teman-teman dari BTK di tangan dari mobil Zen dan clean juga ditutup karena power spek dari Oh heb juga ketika menggunakan clean ini sangat kuat banget dan bahkan aku bisa bilang yang iya wanvitu aja dia masih bisa nahan-nahan walaupun di free slain sebagai marksman yang terlalu bakal jadi pilihan tapi esmeralda yusin-shin bagus kan Victor lagi oh Victor jadi dapetin banget esmeraldanya by the way walaupun sempat di band 8 kali ya udah esmeralda dan bahkan sempat loh tidak muncul sama sekali ketika di grup stage kecuali mungkin ketika ada di tangan beberapa pemain ya esmeraldanya emang yang bener-bener on point tapi untuk di play of kali ini esmeralda seolah jadi apa ya jadi bener-bener sorotan dan bahkan satu pik yang harus diwaspadai oleh teman-teman yang ada sebagai 16 tim di m3 nih tadi PR untuk leaning face kan dari Patrick sehaneh ah karena sekarang udah dibenoknya Rupi jujur ya Kenapa Lilia nggak Oh Aldous jujur ya Oh oke aku jompor dulu ya kenapa Lilia tidak digunakan tidak menjadi pilihan dikarenakan yang pertama Lilia ini bukan tipikal hero yang emang akan bisa main di semua situasi Lilia itu sebagai midlaner dia emang kuat banget untuk lawan lo ini Oh Gotland Gotland tuh kalau misalkan dia lawan Marsmen potnya untuk ngepok aja di awal jadi ya kalau misalkan lawannya bukan Marsmen buat apa SM lumayan kan untuk karena ada beberapa syarat untuk menggunakan pilihan Lilia tersebut kayak mereka tuh nggak boleh berhenti syaratnya bener oke mau masuk kerja bener bukan maksudnya tuh untuk memenuhi efektivitas dari Lilian gitu loh halo satu kerja korek syarat-syarat-syarat misalkan tadi kenapa bisa berfungsi ketika ada seber neng tahu teman gue sebelah iya karena emang memenuhi syarat gitu loh iya bener ada range-range high ground high ground yang ternyata emang ketika ada Lilia itu yang tadinya farsanya haji buka warung jadi tuh warung Wah aku kawarung cinta apa nah pebuka air strike di otak gue seinget Riko warung bersama kan beresnya juga warung seminggu raja besar reward manipulation juga buka warung cuma betul otak tapi ngomongin satu syarat tapi liat juga diikuta di band itu karena ada lunox eh ini midlanernya bisa 3 match yang bener-bener mematikan banget enden dia bawa satu hero tank kufra misalkan isinya fisikal udah bener-bener tinggi banget yakin lo kufra yakin lo kufra apanya enggak sih gua yakin ada kufra romernya kayaknya sih gue ada ruby soleh bisa tahu ruby-ruby sama kufra itu saling counter capek hit or miss aja kalau misalkan kufra nya Miss berarti ya ruby yang menang di MPL ID udah melihat iya kasi finn capek kan udah iya ini mahan sih ibu kan eh tapi iya gagal mulu jadinya ibu sama murky-murky murky murky murky-murky boy ya udah murky-murky boy elok-murky ya murky-murky murky apa kantong saya nih enggak saya murky tetapi ya tetap atau Ahmad enggak mungkin nggak mungkin ya terus ya lu ya daripada ke kantong lo ini kita keluar ya udah gua sikat pulpen Oh lama ini Bang ini akan jadi romer untuk haji dengan menggunakan ruby-nya ya Jadi kalau misalkan emang enggak mau kufra kemungkinan akan ke arah gerok karena ada Thomas disana dari Blacklist Internasional tamu pertama Mas berganti siap Oh ya tapi Bung Kornet jangkali tamu-nya dulu maksud saya oh hatinya ini akan menggunakan elis lagi Oke dan sepertinya Edward yang akan menggunakan tamus di exp-link kira kebuktian ini oh game kelima tamu jangguan emang mantep net emang kuat banget tapi permasalahan utamanya adalah dia tidak bisa untuk nge-drag late game sementara di sunsin disana sebagai lawannya jadi dia tinggal main nih gimana caranya dengan mungkin spell Vengeance agar isinya tuh bakal kemakan pakai Vengeance karena kami senjeng damage pasifnya akan ketika dia langsung menggunakan lagu duka itu bakal tinggi banget lagu duka sampai kini masih gitu ada juga ada versi yang emang duka mau apa versi lambada banyak banyak banget kalau versi berhasil jadi versi Samba nah ada juga Samba dia sangat panjang termasuk game yang sekarang mesi yang pertama sangat penuh lima game semuanya kepake dan inilah dia game yang kelima pastinya black ini apa yang akan ya tetap dikasih dan jangan lupa langsung tanpa menyadari udah sampai di game kelima ya enggak sederkin mungkin tadi prediksi di luar sana banyak bahan mungkin yang ada 3031 tapi ternyata dua sama Cudi samain dan sekarang kelima ini penentuan siapa kayak akan tetap berlanjut tiap berprekat dan siapa kayak akan turun ke lower bracket menarik banget ketika kita melihat bagaimana blacklist internasional ditahan loh banyak bahkan yang memprediksikan mungkin akan jadi 30 atau setidaknya 31 untuk btk tapi untuk kali ini melihat btk yang perform banget mereka bener-bener memberikan kejutan nih loh di North Amerika punya wakil yang tidak bisa dipandang sebelah mata ternyata menjadi pembuktian bahwa blacklist juga harus aware dan harus riset asli hadapi piki blacklist saya dibuat kewalahan sampai lima game lu dan bahkan lihat dari fight chicken pun juga untuk dari segi landing face-nya oh heb yang kita tahu emang selalu melakukan outplay dan juga untuk landing face-nya tapi bener-bener dibuat kewalahan itu jadinya bisa-bener sama lunox ya dan bahkan sudah dikeluarkan main shockernya terlihat semua visionnya dapetin satu mister crap harusnya dari top lane bahkan lihat untuk tertelnya ya sebentar lagi akan muncul dalam 15 detik lagi haji yang masih level 2 nyap masih mencoba untuk dapetin satu skill wizardnya juga dan mencoba untuk nge-zoning langsung menjaga di setiap rumput yang penting dan kita lihat sih ya satu minute wave lagi masih bisa untuk mengindah dengan menggunakan flicker belum level 4 satu lagi wave-nya harusnya Omai Venus satu gerbang lagi level 4 sama-sama level 4 dari kedua midlanernya iya ini berubah ya pattern permeng dari mau bazen dimana tadi mungkin cukup lambat tapi ternyata untuk di game yang kelima terlihat mau bazen begitu menguasain namun dipawah ada serangan dilakukan oleh dua orang sekaligus tapi untuk chicken sendiri tidak ingin melepaskan aldus cover ke arah mana ada dakening ke sosok semuanya dikeluarkan tapi masih bisa bertahan untuk wise-nya dan langsung pergi di arah tersebut dengan punggung yang cukup terbakar jepetnya ke arah mana tapi tidak roh kurus hanya farming saja mempercepat untuk rotasinya di dua menit 40 detik di arah bottom line yang mungkin akan terjadi perang tapi belum ada perseblot dari kedua tim masih sama-sama sekarang dia mana ultimate yang menunggu momen yang terbuat aplikir karena belakang dan oh oh my god outplay hebat hahaha outplay hebat ya Oh hebat tapi sendiri akhirnya sekarang tersadar ya bahwa dia sangat apa-apa membutuhkan sepatu dan tiba-tiba dari walaupun belum ada ice Queen One tapi lihat sianya terpuk damage dari tetesan maut dunia nyatanya yang dimanipulasi Iya reward manipulation tadi udah memberikan sedikit mimpi buruk tapi Victor Coba kita lihat dari kamera yang ada di bagian bawah begitu serius coba lihat main begitu fokus wise-nya masih fokus farming ada para pelembab dalam tubuhnya shark dan juga haji saling bertatap-tatapan aja walaupun mereka tidak bisa saling memiliki namun untuk hajinya pun mundur shaknya juga mundur mau bazen udah hadir blot-blot langsung aktif ditembakin karena haji tergesek langsung karena punggungnya dia pergi langsung dari area tersebut ya sini benar-benar kayaknya first blood yang cukup lama dari lima game yang sudah terjadi Oh my Venus Oh ada sering eagle tidak ada piker dalam lima detik dan bakar first blood akhirnya langsung diamankan di menit 354 oleh anak-anak BTK karena tidak adanya kepe spell dari Omai Venus walaupun berbeda banget ya empat detik lagi dan bahkan kita lihat sudah mulai ditunai juga ada sedikit komunikasi antara Omai Venus dengan referee tapi belum adanya pause kayaknya masih bisa terkendali masih bisa untuk menganjutkan pertandingan karena tertauh sudah mulai muncul dapetin satu perpobab dan mungkin langsung diamankan juga untuk setiap posisi ya Halo kelihatan tadi keluar rumput sedikit saja langkahnya kelebihan satu luar hahaha hahaha tapi hajinya bergerak perlahan maju ke depan untuk memberikan bantuan tidak karena tartal nya lebih menggiurkan hajinya ingin maju ke bagian depan tapi belum ada pk-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k kelebihan satu kali ini yang bisa menjadi korban sedikit lagi aku selalu menghilangkan cepat ada iya jadi korban tambah tapi hajinya mengeluarkan pelikar sementara Wester tinggal sendiri dibagi game belakang tidak terlalu on point tadi dari energi-impact dan juga kurdokro yang dimikiki tapi tartal nya menjadi milik dari mau bantuan mengingatkan kornet dengan game yang ketiga ya harusnya ya ketika wise melakukan tugasnya dengan metode suek tidak peduli dengan apa yang terjadi tapi tentunya buat Sobat Land of the Nggak boleh cuek nih soal m3xgrep ini that's right karena 70% net iya dan kodok promonya gampang banget m3xgrep benar banget karena kalau misalkan wise-nya cuek sampai let game ya dia bakal tetap dapetin stek gitu loh iya jadi pengguna baru dari grep langsung aja dipakai promonya pesen makanan minuman buat keluarga buat teman buat pacar atau gebetan seperti papulung yang belum jadian sampai detik ini Iya Pak namanya juga masih usaha apa ya baiklah kalau begitu sedikit lagi begini otor tarotnya pasti bakal tumbang namur momazin memaksakan keadaan isatui lagi mengembang banget hahaha itu dia memanfaatkan asus image dari tertel ya santu RTB nah masalah kan by the way dia juga masih bisa apa ya masih bisa balik dia masih bisa forming juga di janggol karena selama dia pegang parto buff ya tiap lasik bakal nambahin dari segi regen HP nya dimakin lebih durable dia di dalam janggol dan farmingnya juga tidak akan terhentikan untuk sekarang apalagi mau bazen dengan ke dia yang lumayan bagus 101 levelnya level 10 bahkan wise yang ketinggalan level untuk saat ini Yes masih sibuk sudah beristak dibantu untuk farmingan ya bersama toret word tidak memerlukan satu retribution hilangan dua tertelnya dari anak-anak blacklist International tapi wise tidak peduli metode cuek selalu dilakukan dengan menggunakan Aldo siamnya dia farming di trotasi wise ya hanya dapetin Minions wave di arah atas kemudian dia ke purple buff ke tengah balik lagi krokursa dan mungkin akan ke bawah untuk dapetin orange buff setelah itu ke Minions wave bawah lagi cuek cuek dan cuek itu yang akan selalu dilakukan karena dua detik lagi tertel akan mulai muncul tertekan by Samsung Galaxy 5a 52 SPC setelah langsung nongol itu sedikit lagi dan berhasil diambil hajinya tertinggal tapi Oh heb dengan playing bot yang dimiliki tadi belum mau terpindah ya sekarang Edwardnya di atas ada invasi yang dilakukan empat player dari situ ke mereka udah mulai masuk ke dalam area pertanian jadwal is ada lagi playing botnya langsung hadir cuek Bang pokoknya Aing mah fokus keteh fokus farming tabaduli Aing mah yang tidak betul sabta biarin teman-teman aja yang perang sudah berhasil tapi lihat aplikasi begitu saja muter lagi balik lagi ke arah Kramer habis ke Kramer pindah lagi pindah lagi pindah lagi ke atas terus menurut seperti itu yang penting farm terus menurut dapet staknya dari serang wise walaupun belum ada poin keleberbeda sama dua atau tiga game sebelumnya dia dapat sampai empat kill ngolong salah dua death bahkan sudah mulai diwaspadai oleh serai Speralda dua hit yang mungkin saja membuat seperempat darah tadi tuh hilang dari serala tapi tidak diara top lainnya belum akan segelnya lebih mengamankan satu turut saja dua turut diara atas dan bawah sudah mulai terbuka mau baze ini tidak peduli tapasnya dengan keadaan dari Haji yang offended karena surat yang bukan lebih saya duduk-duduk tapi masih bisa untuk cabut dan hanya mencolek-colek atau mengharas sedikit demi sedikit iya perlahan tapi pasti semakin mengecil area pertahanan yang memiliki oleh blacklist internasional di tengah akankah tadi ada keluarkan epode tapi ternyata tidak doner walking doang sementara Ohef menyerap siapapun yang ada di depan situ dengan plot Oh yang dia punya dan lihat damage yang dikeluarkan dari fight chicken sih dia setinggi itu loh untuk dari satu darkening nya doang dan itu belum kesosot bayangkan kalau tadi Ohef yang mungkin belum punya winter terancur saat ini dia akan kebersi di tengah-tengah dan itulah tadi yang terjadi sama wajar temuin kali ini walaupun dia penuh cintri waaai mau pendek dan dikomunikasi kata-kata berpikir bersama dengan meskipun juga pedos jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh celda aja pendapatkan Yif dimana tadi Yifnya ternyata grega ulangnya kolil lagi rico-rico memang agak terlalu kelihatan sih eh ada pake di sini satu persatu dari anak-anak Blacklist dan juga BTK ya nanti cikr berperang terus-menerus udah menikmati perang tinggal menunggu untuk Wai sih gua tinggal nunggu Wai sudah jadi dan dia keraifin sini tadi soalnya kaih-sinsin wahi ketiknya udah langsung setengah darahnya internal yang pertamapun seperti akan jadi terlambat dan hanya mengantarkan nyawanya menjadi milik dari PT Wow lihat langsung ada sedikit ekspresi kecewaan dari Oheb ketika dia mungkin melakukan decision making yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena mungkin sedikit memaksa ketika dia sudah tahu bahwa Lord nya bener-bener under banget dan hilang dengan sekejap dimana ke-10 kali ini bawa parpel lho Pak Yes dia bawa parfum dan juga ini akan jadi satu momen yang bisa menjadi momen untuk satu itu uang ini satu itu uang hal-hal hal-hal hal HP dan itu langsung dilojati sama Oheb juga sudah digunakan ketika tadi di instant replay kita kelihatan Victor sudah melakukan hal yang benar sebenarnya lompatin ke arah Omai Venus tapi tetap tidak bisa langsung set down dalam satu kombonya menggunakan polis termonya Victor dan mulai lompat karena seorang wise yang mencoba untuk memperhentikan Lordnya tapi di arah batem lainnya mencoba untuk distrik semuanya dari arah tengah atas bawah oleh energi TK dan ini akan menjadi bonus surat tambahan untuk mereka dapat sini retaretnya mencoba untuk ngepus pelan-pelan tapi masih bisa dibersihkan oleh HP tapi dan hajinya langsung fokus karena depan dan haji what the heck masih bisa hidup dan tak pakai Victor atau masuk ke dalam dalam dan langsung mendapatkan satu orang ditrepe begitu saja dan penutup surat biara topnya inhibit tertarik dari blacklist interasional sudah dihancurkan di arah atas kejadian yang sangat jarang sekali kita lihat di menit 11 ini tetap orang yang memiliki oleh blacklist hancur Yes dan bahkan ada ada satu momen ini bukan Montech ya tapi Miss stage kayaknya yang terjadi di haji di mana tadi dia sempat ingin Imo Vendor dengan kliknya ada sedikit tidak ada yang terangkap itu sih poinnya dan hilang begitu saja chance untuk menangkap teman-teman dari BTK tapi kali ini wise wise apakah dia akan di happy birthday di bagian jungle atau dia bakal coba eh sabar itu hati-hati recall design Oh ngebet dulu sih ya lebih satu ngebet dua-dua Iya ema lagi parade aja kayak mereka sekarang mountain shockernya dikeluarkan mulai berkumpul blotflotnya pergi karena yang berbeda mengamankan dulu karena satu monster dianggap tapi udah tetap lebih tapi udah tetap lebih itu untuk pagi kan begitu kuatnya dengan papa-papak yang dia miliki seorang diri apa bisa dilakukan dia berusaha seperti dari tersebut aku ingin pergi udah kita terbuka pepaskan ptk pelajar mereka Wow selamat untuk PTK lakukan standing up law membuat semua orang bertanya-tanya apa yang mereka lakukan ini benar-benar langsung membuat semua penonton termasuk kita berakhir tidak menyangka berhasil dimenangkan 32 melawan blacklist rasional yang hampir semua prediksinya itu selalu ke tangan blacklist tapi lihat yang yang mereka lakukan 32 V32 dan mereka tetap betah di atas di upper bracket Yes dan bahkan nggak cuma soal prediksi Bungor Nenek lo hampir keperluruhan bahkan kalau misalkan bungkornet melihat di mp